Allah, Alleluia, janganlah lagi bersedih, Alleluia, banyaklah kabut yang dalam, Alleluia, Bersinar surya nantara, Alleluia, 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 Alleluia. Selamat pagi Romo Andalas dan teman-teman yang di Indonesia dan di Singapura, dan selamat sore buat teman-teman yang di US. Ketemu lagi dengan saya, Lucy, yang akan membantu jadi moderator untuk sore ini. Dan kita ketemu hari ini dalam program Iman yang Berpikir. Seperti biasa, dalam program Iman yang Berpikir Spring ini, kita akan dibimbing oleh Romo Andalas untuk merasakan rahmat Tuhan yang tercurah setiap saat dan menemukan Tuhan di dalam karya sastra dan seni. Hari ini kita masuk ke sesi ketiga, teman-teman, dan Romo sudah menyiapkan materi yang berjudul Hubungan Agama dan Sastra. Karena sudah jam 7 dan Romo juga sudah siap, Romo ya? Kita bisa mulai, Romo. Oke, kita mulai teman-teman. Minta tolong Romo untuk buka dulu dengan doa. Terima kasih, Romo. Ya, selamat pagi, Lucy, dan teman-teman WKHCU. Mari kita awali Iman yang berpikir ini dengan doa. Deminah Bapak dan Putra dan Tuhan Kudus. Amin. Tuhan, engkau hadir pada semua lokasi hidup kami. Juga di rumah, lokasi yang kadang-kadang kami sepelekan, kami abekan kehadiranmu. Selama masa pandemi ini, engkau mengundang kami untuk menemukan engkau di rumah, di ruang-ruang domestik hidup kami. Kami mohon agar engkau menyertai iman yang berpikir, sharing antar iman di komunitas ini, agar kami semakin menemukan kehadiranmu dalam semua ruang dan waktu hidup kami. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Deminah Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Oke, rekan-rekan, ketika saya sekolah di Berkeley, saya diminta untuk belajar teologi dan sastra. Dan teman-teman saya yang dari Amerika biasanya tanya pada saya, kamu dapat degree sastranya dari mana? Sekarang mau belajar teologi dan sastra ya. Dan saya bilang, saya enggak pernah belajar sastra ya. Paling banter saya itu belajar filsafat dan itu masuk fakultas sastra ya. Tidak lebih dari itu. Dan itu menimbulkan, ya, struggle tersendiri ya, untuk studi saya. Tadi Om Hogan cerita sebelum acara ini mulai, bagaimana saya mulai nulis-nulis buku ya, ketika di Berkeley, dan itu sebenarnya adalah latihan saya untuk menghubungkan antara agama dan sastra. Dan kemudian, saya menemukan, ini review ya, untuk kelas kita minggu yang lalu. Saya mulai membaca Masmur, lalu saya membaca Kitab Ratapan, dan akhirnya saya menemukan bahwa Masmur dan Ratapan itu menjadi jalan ya, buat saya untuk menghubungkan antara teologi dan sastra. Maka waktu itu saya, S2 dan S3-nya, itu secara singkat ya, siapa itu teolog? Teolog adalah penyair Allah. Dan apa itu teologi? Teologi adalah Masmur, bahkan Ratapan kepada Allah. Nah, kira-kira itu studi saya. Nah, teman-teman, tema kita pagi hari ini, menurut saya, sangat menarik, karena tokoh yang saya introduce kepada Anda, yaitu Jokho Pinurbo, dia adalah salah satu lulusan perguruan tinggi suite di Jogja, sekolah kami. Salah satu produk yang kami banggakan, Mas Jokho Pinurbo. Dan, buku yang akan kita baca, itu ada tiga puisi, yang nanti akan saya introduce juga pada Anda. Nah, keismewaan dari sosok ini, teman-teman, adalah karena dia bisa menghubungkan puisi dengan hal-hal yang selama ini jarang kita bayangkan ketika membaca puisi. Yaitu dia menulis puisi dari tempat yang sangat familiar dengan hidup kita sehari-hari. yaitu kamar tidur, kamar makan, WC, sumur, dan tempat-tempat yang kita sehari-hari beraktifitas di dalamnya. maka nanti ya, agama juga mau kita bicarakan di ruang-ruang yang sangat sehari-hari itu. Mungkin pertanyaan awal yang nanti boleh Anda jawab adalah, di tempat mana, di rumah, Anda paling bisa menemukan Tuhan? Apakah seperti Mas Jokpin? Di kamar makan, di sumur, di ranjang, dan di tempat-tempat lain di rumah kita, di pekarangan. Nah, sebagai awal, saya ingin membacakan sebuah puisi dari Jokowi Nurbo, karena ini masih dalam suasana pasca. Puisi ini seringkali beredar di media sosial, terutama pada masa pasca. judulnya adalah Celana Ibu. Nah, celana, baju, itu juga sering dipakai sebagai bahan untuk nulis puisi oleh Jokowi Nurbo. Maria sangat sedih menyaksikan anaknya mati di kayu salib tanpa celana, dan hanya berbalutkan sobekan jubah yang berlumuran darah. Ketika tiga hari kemudian, Yesus bangkit dari mati. Pagi-pagi sekali, Maria datang ke kubur anaknya itu, membawa celana yang dijahitnya sendiri. pascah, pascah, tanya Maria, pas sekali ibu, jawab Yesus gembira, mengenakan celana buatan ibunya, Yesus naik ke surga. ini adalah celana ibu yang mencoba menghubungkan ruang domestik, yaitu celana, dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, teman-teman, apakah Anda bisa menghubungkan juga hidup, doa, seringkali kalau saya boleh memeras ya, mungkin puisinya agama itu adalah doa. Maka kita bisa nanti fokus ya, mungkin pengalaman Anda dengan doa. Nah, agar kita semakin kenal siapa itu Joko Pinurbo, dan tahkan menyaksikan sendiri ya, beliau membaca karyanya, saya persilahkan tim BKICU untuk memainkan video yang pertama dari Joko Pinurbo. Saya persilahkan. Kapan lagi, kapan lagi kau bisa duduk manis di bawah pohon cemara, mendengarkan beberapa ekor puisi berkicau di ranting-rantinya, membiarkan bulan bunyil jatuh. dan memantul-mantul di atas kepalamu, meredakan kemuruh tubuhmu. hidup yang longgar ini, kadang terasa sumpek juga, baju yang sebelumnya waras-waras saja, mendadak rasa sesak di bagian ketiga, celana yang sampai kemarin nyaman-nyaman saja, tiba-tiba terasa melintir di bagian paha. Tan malam, kau pulang dari salon dengan gembira. Sekarang, kau malu dengan potongan rambutmu. seharian, kau gelisah melulu, ingin mengganti ini, mengganti itu, sementara daftar janji yang ingin kau penuhi, bertambah panjang saja. Janji, mencabuti rumput di makam nenek. Janji, membelikan ayah selembar sarung sutera. Janji, minta maaf kepada pohon mangga yang sering kau curi buahnya. Janji tidak marah dan mengucapkan anjing kepada pendengki yang memanggilmu, Asyuh. Janji, menolong teman yang sedang sedih dan lesu. Janji, berterima kasih kepada tukang sampahmu. Duduklah dengan tenang. Di atas batu yang kelak akan jadi batu nisana. Duduklah sambil membaca pramudia. Hidupku sungguh sangat sederhana. Yang hebat-hebat hanya tafsirnya. 2016 Jokowi Nurbo Oke, kita membaca, mendengarkan salah satu puisi pada suatu dan disitu ada quotes dari seorang penyair yang saya kira angkatannya Om Hogan, Tante Swan, Tante Shirley, saya kira familiar ya, Pramudia Anantatur. Mungkin untuk generasi muda, kalau Anda pernah nonton ini ya, Bumi Manusia yang bintangnya itu Dilan untuk generasi Z dan yang lebih muda ya. Disitu dikatakan hidup itu sungguh sederhana, bahkan biasa-biasa saja. Yang hebat-hebat adalah tafsirannya. Oke, saya tidak akan melanjutkan puisi, tapi karena Om Hogan tadi paling awal datang ya, saya tanya Om Hogan saja ya. Om Hogan, silakan mikrofonnya dinyalakan. terdengar Om. Romok, ngajakan tadi Pramudia Anantatur, itu yang membuat puisi tadi itu? Yang membuat puisi adalah Jokowi Nurbo. Nah, dalam puisi itu Jokowi Nurbo mengutip salah satu quotes ya, dari Pramudia Anantatur ya. Nah, Om Hogan kan sudah agak lama ya, retired ya. Ya. Banyak kegiatan Om itu ada di rumah. Menurut Om, gampang gak sih Om menemukan Tuhan itu di rumah. Di tempat tidur, di kamar tamu, di tempat, ya dekat komputer, kita sebut aja, bukan tempat kerja ya, karena retired. Di pekarangan, kalau Om sendiri, dalam pengalaman, mudah tidak menemukan Tuhan di tempat-tempat yang sangat dekat. Kalau di gereja WKI CU pasti gampang sekali ya. ketemu warga WKI CU yang suci-suci, yang berdoa, itu saya kira gampang ya. Apalagi kalau kornya tidak falas ya, itu kayaknya gampang pernah kita ketemu Tuhan ya. Nah, kalau di rumah, Om merasa gampang tidak menemukan Tuhan di situ? Kalau, kalau sekarang ini di rumah saya gampang, gampang menemukan Tuhan. lantaran ada banyak waktu segala, jadi bisa saya meneropong kehidupan saya dan di situ pada permulaan saya tidak tidak begitu gampang menemukan Tuhan pada untuk beberapa untuk 70-80 tahun permulaan itu saya sibuk sibuk dengan ke duniaan ini tak hanya pelan-pelan saya menginsafi bahwa semuanya itu setiap hari Tuhan ada dan setiap hari itu dibimbing oleh Tuhan itu balap belakang ini saya lebih menginsafi ya jadi sebelumnya itu sibuk dengan segala macam mencari mencari pengetahuan mencari harta ya di semua kesibukan juga mencari teman-teman segalanya tapi akhir-akhirnya saya lihat itu semuanya kesiasiaan ya seperti dikatakan oleh dalam eklesiasis vanity all is vanity jadi pada akhir-akhirnya yang paling penting itu adalah hubungan kita dengan Tuhan nah itu belakangan ini baru belakangan ini saya lebih menginsafin hal itu jadi sebelumnya itu tidak gampang tapi belakangan ini lebih mudah jadinya dan saya jadi berterima kasih berterima kasih juga kepada semua teman-teman ya dan yang memberikan saya juga kesempatan untuk share ini untuk untuk bersama berbagi ya terima kasih terima kasih om ya jadi teman-teman kurang lebih ya kalau kita boleh summarize hidup kita dalam bahasa obhokan tadi ya kira-kira 70 sampai 75 tahun hidup kita kadang-kadang kita itu hidupnya seperti rider ya MotoGP rider MotoGP itu hidup kita itu melaju sangat kencang kalau bahasa orang Jogja ya filosofinya gaspol ya gaspol itu adalah gigi yang paling besar dalam sepeda motor kita nah tadi om Hogan mengajak kita untuk melihat sisi yang seringkali kita abekan dalam hidup kita ya bahwa kita itu ya perlu waktu untuk alone kita punya waktu untuk vacation maka dalam hidup rohani seringkali digambarkan bahwa apa ya retret rekoleksi tapi juga waktu suci dalam hidup kita itu sebagai alone with God vacation with the Lord atau mungkin dalam bahasanya om Hogan ya retired with God ya pensiun ya bersama Allah ya saya masih mengalami ya om Hogan pada waktu retired itu masih aktif ya salah satu yang saya alami adalah foto-foto ya setiap minggu setiap kali Ekaristi itu selalu ada foto yang dibagikan terutama untuk saya fakir miskin ya yang tidak mencetak foto ya om Hogan itu selalu sangat baik hati kalau saya ada di frame om Hogan selalu memberikan pada saya terima kasih banyak om Hogan ya sudah membuka percakapan kita bahwa Tuhan semakin bisa ditemukan di rumah terutama setelah retire nah ini ada Tante Ko yang minggu lalu ini kelihatannya suaranya sudah bisa saya dengar sekarang ya Tante menemukan Tuhan di rumah gampang enggak sih Tante suaranya apakah bisa dibesarkan Tante oke ya nanti kita coba lagi ya sebenarnya suaranya sudah on tinggal digediin dikit sekarang siapa ya Tante Shirley ada enggak Tante kalau Tante Shirley belum ada Tante Swan Tante Maria saya sudah kasih tahu Tante Gaby tadi siang dibesarkan suaranya ya nanti saya besarin dia bilang begitu Romo oke Tante Swan kalau pertanyaannya Om Hokan ini juga saya tanyakan pada Tante Tante kan sekarang sudah retired belum sekarang wah sudah 5 tahun retired maunya saya enggak mau retired kasihan omnya sendiri ya Tante Swan adalah salah satu Tante masih sangat hard work ya pada usia-usia yang barangkali di Indonesia sudah pensiun nah Tante menemukan Tuhan di rumah mungkin juga di dalam diri Om Hoka Kok Homo Hocuan itu gampang enggak sih Tante Romo sebetulnya saya kira orang retired itu lebih enak ya ternyata no kerjaannya 3 kali lipat daripada orang bekerja no idea begitu buka mata bilang terima kasih pada Tuhan straight sampai waktu tidur dalam kesibukan itu saya itu selalu saya tidak melihat Tuhan tapi saya merasa digerakkan hati saya apa yang harus saya perbuat bahkan kadang-kadang itu membuat saya ketawa sendiri begitu oh begitu jadinya kayak oh lucu banget atau sesuatu misalnya ada sesuatu yang saya harus berikan perhatian dan saya harus melakukan itu itu ada suatu dorangan di hati saya yang begitu jadi saya bilang wow you know anything meskipun mengerjain di kepun juga bisa melihat itu amazing buat saya terima kasih Tante jadi kehadiran Tuhan itu tidak harus bahwa fikir Tuhan itu hadir di rumah tetapi we have a sense of his presence di rumah kita tadi Tante Swan dan saya kira ini mengingatkan saya bahwa kehadiran Tuhan itu seringkali sangat halus dan apa ya semakin kita spiritual semakin kehadiran Tuhan itu bisa menyentuh kita bisa menggerakkan kita tadi Tante Swan sudah cerita jangan dibayangkan bahwa masa retired itu masa yang tidak ada kegiatan tadi Tante Swan mengatakan right after we woke up aktivitas itu sudah ngintik dan ketika itu kita lakukan tiba-tiba sudah tengah malam saja harinya sudah berakhir dan kita baru bisa istirahat maka saya kira nanti apalagi ini pada masa pandemi Tuhan menurut saya istimewanya tidak perlu kita cari jauh-jauh kita tidak perlu drive kita tidak perlu naik public transportation ya ke Stin Stephen ya ke Sinten atau ke Sinten ya tetapi ride di rumah kita sendiri ya meskipun sekarang gerejanya menurut info ya sudah mulai dibuka di beberapa tempat ya nah saya harap nanti pengalaman bahwa Tuhan itu bisa anda temukan di rumah tidak hilang ketika kita kembali ke gereja karena kita seringkali domestik ke Tuhan juga ya di ruang-ruang terbentuk salah satunya adalah di gereja lalu rumah itu apa kayaknya itu bukan tempat untuk Tuhan kita jumpai ya kita cuma menemui pekerjaan ya kita menemukan Om Hukjuan di rumah nah kalau kita punya sensitivitas terhadap his presence di rumah terhadap pasangan hidup kita terhadap anak-anak kita bahkan terhadap barang ya pekerjaan kebun itu ternyata Tuhan bisa kita rasakan ya makasih tadi mengusulkan juga ya untuk tante-tante dan Om yang sekarang ini ya seperti tante Gaby ini sekarang wah hidupnya sederhana sekali ya berdua ya apa gesturnya aja mirip ya sama-sama meletakkan tangan di dagu ya tante-tante Tante Gaby sudah bisa terdengar suaranya ya apa ya sayangnya saya tidak punya kemampuan untuk membaca ini bahasa lidah ya suaranya tidak terdengar tapi tetap sebuah kontribusi kita senang melihat Om dan tante ada dan selalu ada di forum ini oke teman-teman apakah ada dari antara anda yang mau bercerita tentang menemukan Tuhan di ruang yang lebih domestik dan mungkin bisa ditambahkan ya apa challenge anda menemukan Tuhan di ruang domestik apakah doa anda menjadi lebih kaya karena anda memperhitungkan ruang domestik bisa juga untuk teman-teman yang masih sangat aktif ya mayo dan teman-teman mungkin juga di ruang kerja ya saya tahu bagi sebagian teman di BKI CU ya hidup anda seringkali sangat penuh dengan waktu kerja ada yang bahkan sampai tidak hanya 8 jam tetapi 8 hours times 2 16 hours dan bahkan mungkin ada yang tidak hanya 1-2 pekerjaan tetapi mungkin anda di rumah juga masih mengerjakan sesuatu yang valuable untuk family anda oke apakah ada yang mau sharing dulu saya lihat Bapak Arsian Wirawan raise hand Romo oke silahkan Pak Arsiawan selamat pagi Romo selamat pagi selamat malam kali ya saya Arsian dari Bogor ini Romo oke silahkan gini Romo saya selalu membedakan antara kalau dalam bahasa Inggris a home and a house saya lebih bisa merasakan Tuhan bila di dalam a home not a house bagaimana pada Petromo ya kalau Om Arsian sendiri sering mengalami rumah sebagai a home atau a house seberapa mengalami ini ya karena kan kadang-kadang rumah kita itu apa ya istilahnya apa ya berkelindan ya berkelindan itu tumpah bahwa kadang-kadang kita alami sebagai a house kadang-kadang kita alami sebagai a home kalau Om sendiri pengalamannya gimana saya mengalami dalam a house oh ya untuk ditambahkan saja saya sudah kawin 56 tahun Romo oh ya selamat tapi secara teoritis jarang berantem lah karena diantara kita itu sudah ada pengertian secara pandang kita misalnya memaafkan kalau ada sesuatu ya kita harus ber apa berkomunikasi dan berdialog seperti dulu pernah dikatakan dalam marriage encounter jadi menurut saya itu kita yang membentuk a house sorry a home jadi menurut apa kalau it depends on us lah bagaimana pandangan kita terhadap khususnya istri kita dan keluarga kita ya kita ingat aja kalau dalam a home jangan lupa untuk kadang-kadang makan bersama pergi bersama istri dan lain-lain lah kalau dalam segi arsitektur kali dikatakan a home is a house where there is love itu saja Romo terima kasih terima kasih Pak Arsian menurut saya ini isimewa beberapa tahun yang lalu mungkin lebih dari satu dekade yang lalu di San Francisco Chronicles itu ada ini ya komik waktu itu mulai ada isu tentang mereka yang tidak punya rumah homeless people lalu di bagian kotak yang pertama adalah home is where the heart is jadi rumah adalah lokasi di mana hati kita berada lalu yang menarik adalah kotak yang kedua yaitu yang di apa disitu ada gambar seorang homeless home is where the heart is karena biasanya yang homeless itu kan pergi kemana-mana dengan kereta durungnya yaitu rumahnya rumah adalah di mana kereta saya lokasinya berada di mana dan saya seneng Pak Arsian soal creating togetherness saya kira kita ini ya ada suatu quotes yang banyak beredar terutama buat Anda yang karirnya mulai mapan dulu kita mau kemana-mana tapi uangnya enggak ada sekarang uangnya ada waktunya enggak ada nah saya kira ini challenge juga dalam hal spiritual Pak Arsian saya kira pengalaman kita untuk creating space for God itu ternyata butuh waktu tadi Om Hogan lalu Tante Swan dan saya kira Pak Arsian sendiri mungkin ketika hidup perkawinan itu sudah lima puluhan tahun ke atas kita menemukan rumah itu ini ya untuk hal-hal yang terlalu sepele kita tidak perlu dipengkar dan saya kira sharingnya Pak Arsian tadi sudah menunjukkan ya kita punya tidak sekedar toleransi ya tetapi kita punya pemahaman yang lebih pada pasangan hidup kita dan mungkin kalau secara spiritual bahkan kita bisa melihat kehadiran Tuhan dalam pasangan hidup kita sehingga kalau kembali pada latihan rohani Santo Ignatius di bagian-bagian awal ya ketika seseorang menyampaikan sesuatu saya mencoba untuk melihat kebenarannya daripada melihat kesalahannya berusaha untuk melihat sisi yang paling positif dari kalimat yang mungkin kita tidak segera menyetujui tetapi sikap kita lebih mendengarkan dulu ya daripada criticizing nah saya kira itu mungkin ya semacam kehidupan rohani yang menurut saya sudah ada ya dalam keluarga Pak Arsian dengan istri ya apakah Pak Arsian masih mau menanggapi mau sharing lagi ya saya kira kejelasan Romo juga sudah jelas walaupun Romo tidak beristri tapi sekarang sudah sudah mendalami ya Romo ya saya kira sekian dulu terima kasih Romo iya Pak Arsian ya memang kita tidak beristri tapi tiba-tiba punya anak banyak ya itu para Romo ya oke saya kira saya punya teman yang ini lama ya saya lihat sering saya lihat di San Francisco mudah-mudahan tidak peliru ya I think oh oh hai Romo apa kabar oke I think mau cerita gampang gak sih menemukan enggak enggak sekarang Romo dengerin aja hari ini dengerin aja hari ini oke ya enggak apa-apa apakah ada yang mau sharing atau mau tanya-tanya teman-teman Jokowi Nurbo itu saya senangnya ya saya sebenarnya baru ketemu Jokowi Nurbo beberapa tahun terakhir ini dan ternyata banyak hal yang selama ini saya cari ya ketika saya sekolah itu sebenarnya saya menemukan terutama untuk kepentingan kita ya ada sesuatu yang missing dalam apa ya agama di dalam teologi dalam spiritualitas kita ya waktu itu saya merumuskan ada tiga hal yang missing dalam hidup beragama kita yaitu ada tiga yang pertama a sense of reality jadi agama itu seringkali yang diomongin adalah yang jauh-jauh dari kehidupan kita sehingga dia kehilangan a sense of reality kadang-kadang dikatakan bahwa agama-agama terutama agama-agama samawi ya abrahamic religions itu agama-agama surga sementara local religions itu adalah agama-agama bumi ya agama-agama yang menapak berurusan dengan hal-hal yang sangat sehari-hari sementara agama-agama samawi itu kadang-kadang terjebak pada persoalan-persoalan yang melulu surga surga neraka purgatory dan macam-macam ya kayaknya energinya itu habis disitu ya jadi omongannya selalu di wilayah-wilayah surga lalu yang kedua adalah a sense of imagination jadi kehilangan rasa imajinasi ya jadi apa kadang-kadang kita terjebak ya pada kreds ya kredo apa kalau berdoa itu harus begitu ya sehingga kadang-kadang tadi ya ruang-ruang domestik adalah ruang yang paling tidak pernah tersentuh oleh doa kita karena kita mengira bahwa ruang-ruang itu tidak ada hubungannya dengan Allah ya lalu yang ketiga adalah a sense of liberation jadi kadang-kadang agama itu tidak berurusan dengan persoalan-persoalan yang ada di dunia kita maka kadang-kadang terjadi split ya di antara teman-teman aktivis ya yang memperjuangkan isu tertentu ketika di gereja kadang-kadang mereka merasakan tidak merasakan support ya dari gereja karena gereja tidak jarang ya omong tentang liberation jadi kalau omong tentang salvation sih sering ya tentang keselamatan sering tetapi tidak sampai pada liberation nah itu teman-teman ya ketika saya mulai studi S2 dan S3 di Berkeley saya mencoba mencari resipi ya saya mencoba mencari obat ya untuk gereja kita untuk teologi kita untuk spirituality kita ya lalu saya sampai pada sastra ya karena buat saya dalam sastra itu ada a sense of reality ada a sense of imagination dan ada a sense of liberation meskipun nanti kalau teman-teman omong dengan teman-teman penyair kadang-kadang itu yang hilang juga dalam sastra dan kadang-kadang lalu perlu agama untuk menebus hilangnya a sense of reality a sense of imagination dan a sense of liberation nah dalam sastra sendiri kadang-kadang jadi kadang-kadang juga sastra itu ya buat teman-teman terutama yang ada konteks indonesianya ya bahasanya itu seringkali menye-menye ya menye-menye itu apa diindah-indahkan ya sampai kita itu gak tahu kamu sebenarnya omong apa sih dengan kata-kata itu ya sebenarnya kehilangan a sense of reality lalu apa ya kehilangan a sense of imagination itu seperti kalau apa ya kalau kita write academic paper itu ya ya kalau nulis academic paper itu kira-kira hari dan mas Jokowi Nurbo itu justru mengundang kita ya agar bahasa itu tidak membatasi kita tetapi bahasa itu mesti liberate kita ya lalu yang ketiga a sense of liberation ya ada banyak puisi yang menggugah orang ya pada pertemuan yang akan datang saya akan apa ya menampilkan salah satu puisi dari seorang penyair dari Amerika Latin yang berjudulnya adalah harapan dan nanti juga puisi-puisi yang lain oke sekarang saya membuka ruang ini apakah ada yang mau apa ya komentar sharing atau tanya saya persilahkan silakan teman-teman bagi yang mau tanya langsung unmute Romo saya boleh tanya dulu oh boleh silakan Romo memang kalau puisi memang memang sulit dimengerti dan kalau misalnya seperti Sabah di Romo kasih gitu ya saya lagi mikir kalau Joko Joko Pino seorang Romo kan Romo dia pernah sekolah di seminari tetapi dia dia bapak dia seorang katolik yang sangat rajin ke gereja suka baca kitab suci dan mungkin ini insert pendek beliau dalam puisi-puisinya banyak terinspirasi dari kisah kitab suci nanti challenge anda adalah menemukan kitab suci dalam puisi-puisinya Joko Pino kalau menemukan sastranya pasti gampang menemukan tarik kitab suci dalam puisi-puisinya silakan dilanjutkan oh enggak sorry maaf Romo saya pikir dia adalah seorang Romo sehingga saya tertarik bagaimana dia dengan apa ya his art touch itu mewarta buat orang-orang tetapi ternyata dia enggak seorang Romo ya jadi pertanyaannya dibatalkan silakan bagi teman-teman yang lain yang mau bertanya saya tadi waktu Romo bertanya dimana paling gampang menemukan Tuhan saya jadi mikir ya Romo itu orangnya yang last minute person jadi kalau apa-apa itu kadang-kadang kerjain buru-buru dan Tuhan itu paling sering bicara waktu saya lagi mandi karena mandi itu kan last minute habis mandi udah langsung jreng the event jadi kadang-kadang kalau belum ketemu itu paling gampang ketemu kalau lagi di guyur shower kepala dingin terus Tuhan lebih clear gitu kalau ngomong sehingga sampai sekarang kalau saya enggak dengar Tuhan ngomong kalau saya lagi tanya lagi galau gitu Romo saya seringnya jadi masuk ke kamar mandi duduk minum bawa minuman bawa bacaan dan kemudian karena mungkin disitu kan private room sendiri kalau dulu belum punya suami kamar kita adalah milik kita tapi kan sekarang udah ada suami jadi kamar ada suami gitu jadi buat saya kamar mandi itu my sacred place bukannya ruang doa saya punya ruang doa tapi kayaknya di ruang doa saya lebih susah mendengar Tuhan lebih gampang mendengar Tuhan bicara di di apa bathroom saya terima kasih Lucy saya kira ini menarik saya kira pertanyaan Lucy sharing juga itu saya tadi sudah bilang ya bahwa hidup kita itu seperti riding MotoGP nah sebenarnya selain MotoGP soal adu geber cepat itu ada F1 nah apa yang membedakan F1 dengan MotoGP dan saya kira ini nanti shed a light untuk pengalamannya Lucy yaitu betapapun ini juga adu geber kecepatan F1 itu buat saya menarik dari sisi spiritualitas karena dia punya pit stop sementara MotoGP tidak nah jadi pit stop itu membuat kita apa ya berhenti pause ya dari hidup kita yang jalan terus ya kira-kira saya membayangkan ya Lucy hidup kita itu kayak mobile phone kita ya enggak pernah kita matikan karena itu ya FOMO ya fear of missing out ya jadi kalau saya matikan HP saya jangan-jangan ada peristiwa besar di dunia yang nanti saya ketinggalan ya makanya HP kita itu tidak hanya tidak kita matikan ya tetapi juga HP kita itu enggak pernah jaraknya itu lebih dari 50 cm dari kita ya paling jauh ada di kantong kita tapi tidak lebih dari itu nah buat karena tadi Lucy udah sharing ya betul ya Lucy dalam hidup kita itu hanya tersisa sedikit ruang dimana kita itu bisa hening nah Lucy tadi sudah ini saya alami juga ya tadi waktu Lucy sharing wah saya tadi juga itu ya shower room bagi sebagian dari kita yang sangat sibuk itu adalah salah satu ruang keheningan yang paling tersisa di dekatnya tentu ada WC ya banyak inspirasi saya nulis termasuk untuk iman yang berpikir ini ya dari WC ya ketika masuk WC showering lalu ah saya tadi pagi teringat puisi celana ya itu di kamar mandi ya nah sementara di ruang yang konvensional ya yang tadi Lucy katakan ya ruang doa yang kita set up di rumah ya kadang-kadang menjadi ruang yang paling terabekan karena barangkali bukannya kita tidak punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan tetapi di ruang itu pun kebisingan itu sangat terasa dan mungkin Anda sekarang ini mengalaminya terutama dengan ketika Anda ini ya Ekaristi Daring ya online itu challenge banget sih apalagi kalau HP Anda di dekat Anda Anda buka beberapa jendela dengan komputer Anda ya mungkin waktu humili ya lihat-lihat lah berita apa sambil dengerin khutbahnya Romo ya mungkin yang masih terjaga adalah mungkin waktu doasi kuragum ya kita biasanya lebih bisa konsentrasi tetapi bagian-bagian lain kita biasanya gampang terkena distraksi ya kebisingan itu menjadikan kita lebih sulit ya mendengarkan suara Allah yang seringkali sangat lirih sangat lembut maka itu tadi ya nah mungkin nanti Lucy ya kamar mandinya perlu diperbesar ya karena ini menjadi ruang perjumpaan Lucy dengan Allah ya mungkin nanti juga challenge-nya adalah ini ya sebenarnya saya tadi senang ya Lucy menemukan bahwa kamar tidur mungkin apa ya kamar keluarga kamar makan sebenarnya juga ruang-ruang yang potensial bagi kita untuk menjumpai dia nah mungkin nanti challenge-nya adalah karena disitu ada suami ada anak ya maka mungkin nanti challenge-nya adalah relasi kita dengan Tuhan itu adalah relasi yang dalam kebersamaan dengan pasangan kita dengan anak-anak kita maka mungkin challenge-nya tidak personal prayer tetapi doa bareng nah ini juga tidak selalu gampang ya kadang-kadang kita mengalami terutama di era media sosial ini adalah alone in togetherness kita kayaknya bareng-bareng tapi sebenarnya sendiri-sendiri dan mungkin beberapa keluarga kira-kira tahun 2019 atau 2020 saya mengajak mahasiswa-mahasiswi saya di pendidikan kegaman katolik untuk membuat doa makan keluarga dan salah satu yang menjadi challenge terutama pada era media sosial ini kita itu ngobrol dengan anggota keluarga kita ketika sebelum pesan menu dan ketika mau pulang kalau makan di restoran selebihnya kita kembali pada cellphone kita smartphone kita jadi setelah pesan menu semuanya kembali dan lalu intimacy togetherness itu apa ya tidak sama sekali hilang tetapi kadang-kadang waktunya menjadi lebih singkat maka di beberapa keluarga saya kira ada best practices yaitu kalau kita bareng cellphone-nya dinonaktifkan dulu karena orang yang dekat orang itu sudah di dekat kita mengapa kita mau berkoneksi dengan orang yang jauh maka waktu itu ada ungkapan yang sangat terkenal yaitu mendekatkan yang jauh dan seringkali menjauhkan yang dekat oke mudah-mudahan apa ya menanggapi sharing Lucy buat saya istimewa itu adalah salah satu ruang juga yang menjadi materi puisinya Jokowi Nurbo yaitu kamar mandi silahkan yang lain makasih terima kasih romo silahkan yang lain itu kan kalau sharing jadi enak dikasih romo insight silahkan teman-teman romo kalau di gereja saya itu karena sejak bulan jun ya jun tahun dulu itu kita diadakan misal jadi online sama betul-betul misal datang itu di kebun sekarang tambah di dalam gereja tapi saya lihat orang-orang itu pakai HP karena dia itu untuk bisa menjawab ada sesuatu yang harus dijawab itu kadang-kadang terlalu panjang jadi bukan HP untuk melihat whatever it is tapi untuk menjawab itu dan saya sekarang mau tanya apakah diperbolehkan romo mempersembahkan misal dengan HP oke apakah romo boleh meminisa dengan HP kalau di Indonesia apakah romo boleh baca kitab suci dari iPad ya for the sake of greater good ya biasanya diantara kita kita tidak rekomen ya meskipun kitab suci bisa portable dalam iPad tetapi karena iPad itu salah satu symbol of luxury ya dalam masyarakat Indonesia dan umat kita beragam secara ekonomi maka romo-romo terutama yang lulusan Amerika ya ketika pulang ya tidak harus menggunakan iPad-nya untuk baca kitab suci ya karena it may become a scandal untuk umat karena itu masih luxurious lalu untuk Tante Selan tadi saya kira ini ya itu salah satu temuan ya pada masa pandemi sebelumnya kan kita sebenarnya ada ya praktek misal di alam terbuka terutama buat hikers Anda yang suka naik gunung naik bukit saya kira saya lihat ya beberapa warga WGICU suka ya hiking bukit mana pada waktu akhir pekan gitu ya sayangnya tidak banyak romo yang ikut hiking ya sehingga tidak bisa misal bareng romo di situ saya kira challenge-nya adalah ini ya distractions interruptions seperti sekarang ini kalau saya mau buka WA saya mungkin sudah ada pesan sih mungkin puluhan begitu tetapi saya mencoba untuk berada bersama Anda saat ini saya resist the temptation untuk mengecek karena sangat simple ketika saya melakukan aktivitas lain meskipun barangkali untuk younger generation mereka bisa mengerjakan mereka multitasker tetapi kadang-kadang secara spiritual kita tidak bisa semultitasker kita agak single tasker secara spiritual jadi kalau ada sesuatu yang kita fokus yang lain biasanya perlu kita apikan sebentar jarang-jarang kita bisa memberikan perhatian penuh pada semua yang ada di hadapan kita maka saya sangat simple saya kira misalnya ekaristi di kebun itu sebuah temuan baru saya kira selama masa pandemi maka mungkin selama nanti setelah pandemi jangan dihilangkan sama sekali tetapi at certain moments misalnya mungkin perayaan Santo Francisco Asisi atau nanti juga santo-santa yang dekat dengan alam mengapa kita tidak do it in the garden tidak selalu dalam kompleks gereja dan mungkin nanti ini akan lebih menumbuhkan terutama dalam diri umat dan juga romonya tentu saja adalah a sense bahwa Allah terutama pada hidup membiara itu tidak hanya ditemukan di dalam diri orang-orang melainkan juga dalam alam ketakjuban kita akan alam menjadi bagian dari alam itu build our spirituality kadang-kadang spiritualitas kita itu sangat berpusat pada manusia kadang-kadang kita agak melupakan sisi yang ekologi kadang-kadang di tempat terbuka terbuka saja romonya pengennya berpakaian lengkap kadang-kadang pakai stola saja cukup sebenarnya tidak perlu pakai kasula belum lagi nanti mejanya harus seperti yang di gereja itu berat sekali kalau kita hiking karena mejanya dari marmer kalau kita bawa hiking berat sekali gitu Tante Swan terima kasih Romo terima kasih we have only at least two minutes left Mayo apakah mau menutup dengan pertanyaan atau sharing gak pertanyaan mungkin sedikit sharing ya Romo sebetulnya aku aku suka sekali dengan pertama kali membuat acara ini itu aku mendengar Ignatian itu menemukan Tuhan di segala di anywhere gitu kan itu udah itu udah sesuatu yang buat aku merenung buat aku sendiri sebetulnya merasakan Tuhan menemukan Tuhan lebih banyak di rumah tetapi aku pernah merasakan satu hal yang istimewa saat di gereja itu jarang sekali maksudnya jarang sekali aku merasakan Tuhan di gereja jadi lebih oke aku sendiri misal tapi terima komuni ya udah seperti yang harus aku kerjakan gitu kan tapi hati aku untuk menemukan Tuhan itu jarang di gereja justru di rumah Romo dalam perjalanan iman aku sendiri akhirnya aku menemukan bahwa itu quality ya instead of quantity karena at one moment in my life aku merasa oke aku harus berdoa ini 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 prayer life nya mesti ditambahin terus nambahin terus terus tapi gak ada jadi sensnya malah hilang jadi kayak rutin ya Romo jadi hatinya tuh gak disitu walaupun berdoa banyak tapi hatinya gak disitu gitu jadi itu dengan perjalanan iman aku aku juga merasakan bahwa quality is better than quantity kemudian aku lebih seperti ini ya Tante Swan yang mendengar suara Tuhan tadi yang Romo bilang suaranya tuh lirih kan suara Tuhan tuh lirih kadang-kadang tidak terdengar gitu jadi dalam perjalanan imanku aku juga berusaha mendengar itu itu salah satu yang aku selalu aku mencoba selalu tapi mungkin ini satu sharing selama menjadi ketua WKICU waktu pada mulai aku bilang aku tidak tahu bagaimana aku bisa gak tahu ini bagaimana ini saya kerja ini dan segala macam tapi somehow seperti yang Tante Swan bilang justru aku berusaha mengikuti suara Holy Spirit oke aku kerja oke nanti kerjaan untuk WKICU itu somehow ada aja waktunya yang diberikan Tuhan ternyata aku tidak mengalami maksudnya aduh sampai keteteran gitu ya Romo ide di kerjaan atau di WKICU atau juga aku juga di rumah maksudnya di rumah juga khusus dan semua itu aku harus lakukan gitu kan ya Romo tapi somehow itu aku merasa itu peneguhan aku mengambil itu sebagai peneguhan bahwa Tuhan menyertai kita semua dan miracle terjadi setiap hari dan aku sekarang gitu ya Romo aku berusaha menyadari itu jadi setiap hari setiap hari kalau kita mau mendengarkan walaupun susah ya seperti Romo bilang liris suaranya tapi aku sampai pada at that point berusaha ternyata itu setiap hari setiap hari kalau kita mau mendengar gitu Romo sharing dari aku terima kasih terima kasih ini ya Joko Pinurbo dalam puisinya Langkah-langkah mulis puisi dia mengatakan ada beberapa steps ya steps pertama itu adalah duduk dan step yang terakhir adalah abrakadabra mungkin ini sisi yang lebih mystical dalam hidup rohani kita juga we do routines langkah-langkah lalu step terakhir adalah abakadabra nah itu sisi yang lebih kita merencanakan semuanya pada akhirnya dalam bahasa spiritual rahmat Allah sehingga tercipta puisi psalm mungkin juga lamentation dalam hidup rohani kita maka mungkin sekaligus untuk menutup pertemuan kita sore hari ini wah sayang ya ini sebenarnya ngeteknya bisa lanjut tetapi saya khawatir buat Anda yang biasa jam makan malam ya nanti tertunda Anthony Demillo itu pernah mengatakan bahwa hidup doa itu lebih terkait dengan telinga daripada dengan mulut hidup doa itu lebih terkait dengan mendengarkan daripada berbicara maka nanti kalau apa ya kita semakin memiliki sensitivity ya barangkali suara Tuhan lirih tetapi bahkan ketika suara Tuhan itu lirih karena kebisingan hidup kita kita masih bisa mendengar sekurang-kurangnya lamat-lamat ya karena itu seringkali sudah cukup kalau Anda bisa menemukan seperti tadi Lucy di antara shower itu suara Tuhan masih kedengaran itu buat saya istimewa mungkin kalau dari buku ini ini adalah latihan tidur maka ini juga adalah latihan doa dan mudah-mudahan pembicaraan kita pagi hari ini inspiratif juga karena diperkaya oleh pengalaman-pengalaman saya kembalikan ke Lucy terima kasih terima kasih Romo untuk pengajaran hari ini kalau saya tadi shower itu adalah suara Tuhan yang paling keras bisa saya dengar Romo pas shower oh iya Romo bilang abrakadabra itu itu waktunya Tuhan bekerja ya Romo the abrakadabra part itu adalah waktunya Tuhan bantuin kita ya Romo ya pewahyuan dia makasih banyak Romo untuk acara hari ini terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah sharing kita tutup acara hari ini karena Romo harus breakfast dan teman-teman juga mungkin mau dinner sampai ketemu lagi minggu depan di sesi keempat Romo minta tolong tutup dengan doa penutup dan berkat buat kita semua Romo iya terima kasih Lucy mungkin setelah ini latihan doa Anda adalah semuanya take a shower ya dan mudah-mudahan mengalami seperti yang Lucy alami bahwa Tuhan itu berbicara dengan sangat jelas suaranya di ruang shower ya nah dan itu adalah ruang domestik sehari-hari kita sering ada di situ dan Anda menemukan juga Tuhan hadir di tempat itu mari kita tutup dengan doa demirah Bapak dan Putra dan Tuhan Tuhan kami bersyukur karena atas inspirasi penyair Jokowi Nurbo engkau mengundang kami untuk menemukan engkau di ruang-ruang yang seringkali sangat familiar di rumah di lokasi-lokasi yang kadang-kadang kami abekan karena terlalu biasa kami mohon agar kami semakin menemukan engkau di banyak tempat kehidupan kami dan bahkan menemukan engkau dalam segala dan dalam segala menemukan engkau dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan berkat darinya deminah Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin thank you semuanya terima kasih terima kasih Ramo selamat sehat terima kasih Terima kasih terima kasih ram Carr Terima kasih telah menonton!